It's you and I Halo guys, berdasarkan dari penelitian para ahli, mereka yang mengisi waktu luang dengan hal-hal yang menyenangkan terbukti lebih bahagia, dapat mengurangi bosan dan stres yang dirasakan, serta memiliki detak jantung yang stabil. Kegiatan tersebut juga bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Selain itu, beberapa hobi juga terbukti bisa meningkatkan kecerdasan kita lho. Wah, kira-kira hobi yang bagaimana nih yang termasuk di dalamnya? Yuk langsung kita simak! Bermain musik Dengan memiliki hobi bermain musik, sebenarnya susunan sel motorik dan audiotorik seimbang. Otak pun akan seimbang, dan keseimbangan pada otak akan membuat kecerdasan intelektual meningkat guys! Membaca Banyak orang yang bilang bahwa buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Dengan memiliki hobi membaca, sebenarnya akan memperluas pengetahuanmu, baik dari segi intelektual maupun emosional guys! Olahraga Sepertinya bukan hal yang baru bila berolahraga dapat meningkatkan kecerdasan intelektual. Karena, dengan rajin olahraga ini, sirkulasi darah menuju ke otak akan lancar. Yang hasilnya, tentu kecerdasan intelektual mudah kamu dapatkan guys! Mempelajari bahasa yang baru Hobi bermanfaat selanjutnya yang dapat meningkatkan kecerdasan otak adalah sering mempelajari bahasa baru. Dengan berlatih bahasa, tentunya kemampuan otak dalam berpikir akan meningkat, dan kecerdasan intelektual pun dapat meningkat. Melatih otak dengan berbagai games asah otak Hobi bermain games yang dapat lengasa otak sebenarnya memang mampu untuk mencerdaskan intelektualmu. Karena, otak akan terpacu kreatifitasnya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Oh iya guys, aku punya saran nih, game yang cocok untuk meningkatkan kecerdasan otak kita. Salah satunya game yang aja aku mainin ini nih, yaitu game dari Joy Kreatif. Caranya mudah, kalian tinggal buka playstore, lalu ketik Joy Kreatif, setelah itu udah deh, kalian tinggal pilih game mana yang kalian mau download untuk dimainkan. Mudah kan? Nah guys, itulah beberapa hobi yang ternyata bisa meningkatkan kecerdasan otak kita lho. Gimana nih menurut kalian? Ayo tulis kolom komentar ya, dan jangan lupa lho untuk di like, share, dan subscribe. Bye-bye!